Selain jadi momen untuk terus memperbaiki diri, Ramadan ini juga menjadi momen yang tepat untuk menyambung silaturahmi antar sesama. Seperti halnya yang dilakukan puluhan WNI yang berada di New York, Amerika Serikat. Mereka kumpul bersama saat waktu berbuka puasa dan menjadi momen untuk mengobati rindu akan tanah air. Bagi penikmat kuliner Indonesia di Atlanta, Georgia dan kota-kota sekitarnya, selama lebih dari 10 tahun, restoran Tempo dulu telah menjadi salah satu identitas diaspora Indonesia. Setelah berpindah tangan beberapa kali, sejak 2 tahun lalu, restoran ini diambil alih oleh 4 keluarga muslim Indonesia. Kita pingin lah istilahnya memajukan ini. Ini kan kayak identitas Indonesia gitu ya, kita pingin tetap ada gitu loh. Memang kan bisnis restoran itu nggak gampang. Akhirnya kita setuju 4 partnership itu untuk running sama-sama. Melalui makanan yang disajikan, Tempo dulu ingin memperkenalkan Indonesia kepada para pelanggannya. Sehingga hampir semua makanan favorit di tanah air ada dalam daftar menunya. Selain itu, Tempo dulu kini menawarkan konsep baru. Seperti dijelaskan Agus Sudeo, salah satu pemiliknya. Terus, yang utama lagi itu adalah kita pingin menyediakan makanan Indonesia yang halal. Kemungkinan di komunitas muslim kita itu juga bilang, pingin banget loh, kita itu bisa makan kayak di Indonesia gitu. Nggak perlu ragu untuk makan, menikmati masakan Indonesia. Dan dengan kehalalannya, itu kan nggak gampang juga kan di Amerika itu. Makanya itu jadi salah satu tujuan kita. Grahito Sutarso yang tinggal di Lexington, Kentucky bahkan rela berkendara sekitar 5 jam bersama istri dan putrinya. Untuk mencicipi makanan halal di Tempo dulu. Aneka makanan tanah air seperti sayur lodeh, tempe, ayam bumbu ijo, gulai kambing dan bubur ayam pun dipesan untuk melepas kekangenan. Cuma kalau pengen yang spesial, teman-teman beberapa yang kuliah juga di Kentucky, rekomendasinya ke sini. Makanya, ayo kalau ke Atlanta jangan lupa mampir Tempo dulu. Dan Alhamdulillah, customer kita itu dari reviewnya selalu bilang, oh makanannya enak, terus dia merasa homie di sini. Pelayanannya juga, dia merasa sangat kekeluargaan gitu. Jadi mereka betah di sini. Selain Tempo dulu, mereka juga mengelola Java Food Mall, yang terletak di sebelah restorannya. Toko ini menjual berbagai bahan makanan Indonesia yang juga dapat dibeli secara online. Bagi warga Amerika seperti Jennifer Whedon, perkenalannya dengan sate ayam dan mie instan, menumbuhkan keinginan untuk menikmati langsung makanan favoritnya di Indonesia. Dan sebagai bagian dari dakwah Tempo dulu lainnya, Agus Sudewo yang juga ketua Ikatan Keluarga Muslim Indonesia Atlanta atau IGNIA, dengan sekitar 150 keluarga anggotanya, selalu mengadakan program buka puasa selama bulan Ramadan, yang menjangkau delapan masjid di Atlanta dan sekitarnya. Dari Doraville, Georgia, Randy Ujaksana, Arya Tebudianto, dan Nia Iman Santoso, VOA.